Di mana modus operan dunia adalah mempekerjakan orang atau korban sebagai PSK untuk melayani tamu dengan tarif yang cukup luar biasa yaitu sekitar 25 juta. Dengan praktek kegiatan sebut pelaku di mana pelaku mendapat keuntungan 13 juta, sisanya adalah milik korban dan dana operasional. Ada pun pelaku atas nama JB, lahir di Medan Agama Islam, karyawan swasta dan tinggal di Bekasi. Korban ada dua orang, yaitu atas nama TE, 26 tahun warga negara Indonesia, ini seorang selegram. Kemudian BBD, 26 tahun warga negara asing yang berasal dari Brasilia. Berapa lama? Dengan satu baru kemarin pas mau berangkat. Dengan satu mau berangkat, dengan yang orang Indonesia? Yang orang Indonesia itu sekitar dua tahun. Sudah dua tahun ya? Sudah dua tahun. Sedementara yang warga negara asing baru kenal sebelum diberangkatkan ke sini. Dengan yang pertama, itu sebagai apa? Maju, maju. Manajemen aja. Dia berhubungan mengenal sebagai manajemen, karena ini selegram termasuk artis, dia berhubungan sebagai pemoto atau yang fotografer dari korban. Kemudian, kami sampaikan bahwa dana perdagangan orang dengan ancaman ke jana tiga tahun. Dan jendela 120 juta. Mungkin itu saja, rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.